Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Balik lagi bersama saya, host yang tidak ganteng. Setelah sekian lama ya, kurang ajar YouTube, tapi nggak apa sih kumis. Berterima kasih kepada YouTube, karena kalau nggak kayak gini, gue nggak belajar gitu ya. Oke, kita langsung aja pada intinya. Intinya pasti kalian udah paham ya, kenapa gue nggak ngaput-ngaput. Kenapa? Kenapa gue tuh nggak ngaput-ngaput konten di YouTube gitu. Jadi hari ini kita mulai konten lagi, dan hari ini spesial. Karena ini first time juga, karena kita masih PPMKM. Eh, PPMKM ya? PPKM! Jadi teman-teman, yang lagi PPKM semangat buat entrepreneur di luar sana. Semangat buat survive, buat bertahan hidup ya. Karena di masa pandemi ini kita dilatih kesabaran dan ikhtiar sekuat mungkin. Dan berdoa sebanyak mungkin, agar semuanya dalam keadaan lancar dan aman ya teman-teman ya. COVID cepat berhenti, amin. Oke, langsung aja hari ini kumis pengen nibur teman-teman. Jadi konten hari ini kumis bakal mau nge-prank! Gue lama banget nggak nge-prank teman-teman, jadi gue mau nge-prank cewek followers kumis yang ada di Instagram. Jadi kumis udah chat duluan ya, sebenernya kumis udah chat, udah dapet korbannya. Jadi kumis udah chat dari sore, nah chatnya seperti ini. Tuh. Jadi gue tuh udah nge-chat namanya kakak Evie. Itu dia, gue kenal di clubhouse. Jadi langsung aja gue mau nge-prank dia. Gue bakal mau bilang hari ini mau pacaran sama dia, terus mau nikah sama dia. Apakah dia mau atau tidak? Mari kita lihat. Mohon para jomblo, Duda jangan pernah beli kopi SLB. Karena pak, ini kasihatnya sangat-sangat mantap! Kopi ini khusus untuk para suami yang sudah mempunyai istri. Kopi SLB sudah terbukti. Banyak banget yang mencoba dan membuktikan kasihatnya dari sabang sampai merauke. Satu saset kopi SLB bisa setan B-RXC 3 hari, guys. Tambah keras, tambah besar, tambah kuat. Tahan lama. 3 sampai 5 ronde dalam satu malam. Dengan hanya minum satu saset. Jadi tunggu apa lagi, guys? Guruan di order kopi SLB-nya. Kopi SLB juga udah ada izin bekom dan huwi halal. Jadi aman, teman-teman. Buat kalian juga yang suka bisnis, jangan lupa bergabung jadi reseller dan disributornya. Kopi SLB. Karena banyak banget anak muda yang punya penghasilan jutaan sampai puluhan juta dari rumah doang. Mantapnya tuh! Dan kopi SLB lengkap ada di semua marketplace. Pokoknya order-order sekarang juga, Anda puas istrinikma. Mantap! Oke, jangan beri iklan sedikit. Maaf ya, gue latihan dulu nih. Latihan. Evie, kamu mau nggak jadi pacar aku? Nggak, nggak, nggak. Evie. Evie, aku tuh sayang banget sama kamu. Sebenernya aku tuh suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar? Nah, harus lagi ya, jangan kayak bencong. Evie, aku tuh suka sebenernya sama kamu. Kamu mau nggak jadi? Natural aja, guys. Natural. Kita coba langsung kita hubungin Evie-nya ya. Ntar, gue ganteng nggak ya? Eh, gue pake bedak dulu deh. Oke, teman-teman ya. Eh, kalian jangan lupa like, komen, dan share ya. Aduh, Evie. Foto profilnya udah cantik banget. Aduh, bedak gue, cemong. Aduh, ini first time, guys. Lihat, eh. Dia maunya di IG. Iya. Vie. Aduh, sorry. Eh? Kamu sibuk nggak? Pake filter lagi, dia. Muka dong. Apa? Muka dong. Ini masih bengkak rumahnya. Apa? Bengkak. Kenapa? Abis OP, kan? Oh, abis OP. OP apa? Hidung. Hidung. Ini masih bengkak. Oh, ya. Kadang baru, lepas jantan. Eh, kamu di Makassar dimana sih? Aku di atas, nih, alimen residen. Oh. Bungkak, alimen residen. Asli Makassar. Iya. Eh, aku nggak ganggu, kan? Aku pengen ngobrol aja, bentar. Eh, TV-nya bisa kecilin nggak sih? Apa? TV-nya bisa kecilin nggak? Terus, kenapa nggak jadi kembali? Oh, dong, kan? Karena mantang asistengku, kalau dia kemarin kalau kamu mau nyampe Android, kalau misalnya nyerah, jadi desain grafis. Di balik. Oh, jadi desain grafis, ya? Iya, iya, iya. Durasi. Eh, kamu bintang apa sih? Apa? Bintangnya apa? Apa? Bintang, bintang. Bintangnya apa? Apa, aku. Bintangnya apa? Oh, bisnis. Iya, pantas sih. Bintangnya apa? Nggak pantas, nanti. Terus, udah, kamu ada pacar nggak sih? Gak, nanti. Bom, bom, bang. Jalan, jalan, nanti. Itu apa? Itu monyet, ya? Iya. Oh, kok mirip gue, ya? Iya. Sejak kapan, Bi? Pihara monyet? Baru, antas 2 bulan ini. Eh, kamu berapa sih? 27. Oh, 27. Bugis. Kayak gini. Itu pacangut. Lalu, kan? Yang mana? Sudah putus lagi. Putus. Live, kan? Jika ini live. Cepat banget. Ini live, kan? Iya, iya, gitu lah. Epi, Epi. Gue pengen ngomong sesuatu, cuman nggak enak sih. Apa? Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Kameranya jangan mati. Hah? Tapi kamu jangan marah, ya? Jadi sebenarnya tuh, aku udah suka sama kamu, udah. Aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku. Ijinkan saya untuk temani Sampai bila hari tua nanti Pegang tangan, Jauh, jangkau lepas Jauh, ragu, sabu, cinta Mimpi ini orang. Hmm? Mimpi kamu. Kok mimpi? Nggak, aku pengen pacaran aja. Sama Abi. Tapi kan, LDR-an, LDR-an tuh, Nggak ini tau. Tapi kamu mau, emang? Kenapa nggak cari yang disitu aja? Nggak sih, Nggak, aku tertariknya sama kamu. Tertariknya kenapa? Kita kan memang keluarga temur. Nggak, aku ngepoin Instagram kamu sih. Aku lihat kamu orangnya easygoing gitu. Jadi, aku tertarik aja sama kamu. Nggak, aku diterima atau enggak? Ijinkan saya untuk temani Sampai bila hari tua nanti Pegang tangan, Jauh, jangkau lepas Jangkau ragu, sabu, cinta Jangkau cema Kok udah gitu? Kurang-kurang jembat. Aku sehat, serius ya? Makanya ketika aku udah ngomong dari soalnya, aku pengen ngomong sesuatu. Cuman, aku nggak enak ngomongnya. Takut, kandang aku dibilang pansos lagi. Hah? Kok pansos? Nggak pansos kan? Aku serius. Eh, apa? Kau nggak ngomong ketahuan. Jadi, Aku Lucu? Lucu doang. Apa ya? Yaudah, Aku muka serius ya. Evi Aku serius sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Iya, Kamu belum ketemu aku, terus kenal sama aku. Kenapa mau? Eh, Why not? Karena aku mau lihat SD itu sama fit aku. Nggak ada serahnya kan? Kita coba. Nanti kamu sakit hati lho. Atau Aku udah biasa disakitin, jadi bakal kebal sih. Mana sih? Kudek? Jadi, di mana ini Ji? Diterima, Kak, kita? Ya, kamu lagi di mana? Lagi di... Berapa sih? Aku sebenarnya tiga. Masa? Ini serius, 1993. Mana KTP-nya? Masa aku latihan KTP-nya? Iyalah, wajib. Kemarin aja yang ada dekatnya, aku katanya 93. Jujurnya 90. Demi Allah, 93. Masa sih? Nggak percaya aku. September nanti 28. Aku kan udah 27 kemarin. Jadi kita cocok berada satu tahun, enggak? Kenapa ngerikan? Aku biasanya, entah itu adek atau kakak, aku main semua kakak. Biar lebih muda. Sumpah kamu cantik banget. Aku kira kamu enggak bakal ngangkat telpon aku. Efek. Ini efek filter. Di efek aja cantik, apalagi aslinya kan. Enggak, jadi gue diterima atau enggak? Aku sih, bingung aku. Kita belum pernah ketemu, terus apa ya? Kegiat aja gitu loh. Aku udah lama sih pengen ngomong ini, cuma enggak mahal gue aja sama Evie. Kerjanya cuma main TikTok doang, main TikTok doang, main TikTok doang, traveling, musteran, terusin binatang. Itu tipe istri Daman Apo emang tadi. Dia kerja cuma kayak gitu doang, itu idaman aku bang. Dari jualan online, itu aja sih. Kalau enggak penting enggak keluar. Jadi aku enggak diterima ya? Apa ya? Kamu juga jomblo kan sekarang, makanya. Iya, aku aja jalanin sendiri. Aku aja kalau keluar kota, panggil teman aku. Jadi enggak diterima ya? Kenali dulu lah. Tapi aku pengennya langsung dari dia. Jadi sambil berjalan, sambil pacaran, misalnya pacaran itu posesif loh. Aku senang diposesifin. Aku enggak ngonten sama cewek lain juga, enggak apa-apa. Tapi aku liat kamu kalau misalnya pacaran bucin banget ya. Kamu bucin enggak? Bucin sih kalau misalnya sama orang yang pas. Aku suka dimanja soalnya jadi bucin. Kamu suka dimanja enggak? Tapi ada saatnya manja, ada saatnya untuk berhatiin sama laki-laki. Pasangan cinta. Kok aku gugup ya? Enggak aku sih pengennya enggak. Enggak. Ini kameran depan coba. Siapa yang depan kamu? Enggak ada. Enggak ada orang. Aku mau liat. Tamping kiri. Enggak. Apa namanya? Aku mau. Aku sih pengennya enggak mau pacaran. Aku mau liat samping kiri. Kamu. Kamu liat. Enggak ada apa-apa. Ini pasti kamu lagi. Kamu liat. Enggak ada apa-apa. Epis kamu enggak marah kan ya? Kamu marah enggak kira-kira enggak kan? Enggak. Ya aku lagi ngonten. Iya aku tahu. Oh kamu tahu? Kok tahu sih? Iya. Aku dukun. Oke deh tuh ya kamera deh. Gue lagi rekam. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Aku tahu kok. Makanya aku bilang kiri, kanan, depan. Tapi hebat loh. Kamu bisa tahu loh. Terus waktu kamu bilang habis bisa. Itu kan kayak maksudnya udah dijadwalin gitu. Kalau mau nelfon, lelfon aja langsung. Bukan. Iya sih. Eh maaf ya bercanda loh ya. Tapi aku gagal. Enggak diterima. Ih. Kurang ajar. Eh kamu. Marilah pacarmu langsung cari jumlah gitu. Enggak sih Vi. Ya ada proses lah. Serius kamu lagi jomblo sekarang? Oke jadi aku closing ya bentar ya. Oke teman-teman. Jadi Epi udah tahu. Gua sudah ngeprankin Epi. Jadi gue ditolak ya sama Epi. Jadi sedih sih. Ini makanya dia cantik banget guys sih. Makanya gue kenapa pengen ngeprankin dia. Gue kenal dia di clubhouse tuh dia. Jadi gue pengen lagi ngeprankin dia. Kayaknya ini orang seru nih diprankin. Ternyata epresinya dia lucu sih. Enggak kaget-kaget juga. Dia enggak kaget juga. Biasa aja sih. Jadi teman-teman jangan lupa kalau Instagramnya Epi ada di sini. Sama TikToknya juga nih. Terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.